guys kali ini kita akan membuat bibit durian pendek cepat berbuah ya guys yang terbaru yaitu satu pohon dua jenis nah seperti ini ini karena pohonnya keras nah harus tajam ini sudah saya asah kemudian kita terat buang batang memarnya guys nah seperti ini tajam ya oke jika sudah seperti ini lakukan penyayatan kita zoom dulu nah di batang ininya kita kuyak seperti ini oke disini saya menggunakan entres durian bawor dan musang king nah seperti ini usahakan mata tunas sudah kelihatan seperti ini ya guys nah kemudian kita sayat pelan-pelan seperti ini jelas ya guys langsung kita sisipkan di tengah-tengah sama seperti yang di sebelah dan ini musang king ya guys nah musang king kita lihat di mata entresnya mata tunasnya seperti ini gak usah panjang-panjang kita ambil yang ada mata entresnya aja ini mata tunas seperti ini ini tandanya bagus untuk kita sambung oke langsung kita sisipkan sebelahnya sama seperti yang tadi jadi satu pohon dua jenis ya guys untuk plastik saya menggunakan plastik es yang sudah saya potong tidak usah terlalu kencang yang penting sedang-sedang saja oke kita sungkup seperti biasa plastik es nah seperti ini lakukan di pagi hari atau sore hari untuk pengambilan entresnya yang bagus saya ngambilnya biasanya pagi hari entresnya menyambung lebih bagus pagi nah misalkan ini ada jalan air untuk pas ada air hujan dan disini yang sudah berhasil ini sampai saya lupa buka sungkupnya ya sampai daunnya mau rontok ini yang sebelahnya nih wow nah lambatan buka saya guys yang ini mati dia lambatan buka nah ini kita buangnya kecil-kecil seperti ini biar dia fokus ke atas ini sudah berhasil ini cuman lambat membuka kita guys oke dan yang ini malah kebakar kemarin guys di bawahnya nah ini dok durian super tembaganya berhasil satu mata tunas nanti kita sambung dua mata tunas lebih bagus itu entres besar seperti ini sedlingnya karena cepat pertumbuhannya oke semoga bermanfaat selamat menikmati